Intro Oke posku bertemu lagi bersama Muki di channel Oke kali ini aku akan memberi informasi yang bagus dan Membahagiakan tentunya buat kawan-kawan TKI yang kosong Oke sebelum kita mulai saya ingatkan dulu buat yang subscribe Terima kasih yang belum subscribe Tolong tekan tombol subscribe di bawah untuk mensupport channel ini Agar lebih maju dan berkembang Karena apa channel ini tanpa kalian tiada apa-apa Oke kita lanjut dan kita masuk poin yang pertama Disini ada 4 poin Oke poin yang pertama Buat bosku-bosku yang melebihi tinggal atau overstay di negara ini Dari 1 hari sampai ke 30 hari Itu biaya komponnya 30 ringgit 1 hari 30 x 30, 900 plus 100 untuk special pass Plus biaya pembelian tiket Disini enggak dituliskan biaya pembelian tiket Jadi untuk bosku harus melebihi uang lebih sedikit untuk biaya pembelian tiket Oke kemudian masuk poin yang kedua Melebihi masa dari 31 hari sampai 6 bulan Itu biaya komponnya 1 ribu plus special pass 100 plus biaya pembelian tiket pesawat Oke untuk yang lebih tinggal lebih masa dari 6 bulan sampai ke atas Itu biaya komponnya 2 ribu ringgit plus 100 untuk biaya special pass plus untuk biaya pembelian tiket pesawat Oke untuk yang itu untuk yang overstay saja Belum lagi masuk yang ke kategori blacklist Disini blacklist ada komponnya tersendiri bosku Bosku masuk ke negara ini melalui lorong tikus atau secara tidak legal itu kena biaya kompon 3 ribu Jadi seumpama bosku masuk sudah melalui cara tidak betul atau tidak sah Biayanya jadi 3 ribu plus yang poin 1,2,3,4 tadi Jadi seumpama bosku sudah overstay disini 1 bulan Sudah tidak punya dokumen atau tidak paspor masuk secara ilegal masuk lalu belakang Jadi 3 ribu plus 900 plus 100 special pass plus pembelian tiket pesawat Jadi tinggal ditambahkan 3 ribu buat yang masuk secara ilegal atau tidak melalui saluran yang betul Buat yang betul-betul masuk melancong ke sini kemudian overstay 1 bulan ya tinggal bayar 30 kali 30 hari Jadi 900,900,900 sama special pass 100 plus biaya pembelian tiket pesawat Jadi untuk kawan-kawan yang masuk secara sah ikuti prosedur yang nomor 1 sampai 3 Oke bosku terima kasih sudah menonton video ini tidak selesai Saya ucapkan terima kasih Selamat menyambut bulan yang mulia ini bulan Ramadan Oke apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah nanti saya tolong jawab Oke bosku bye bye